Now I'm far with far, I feel very free, when I've got Fitbar, Fitbar new with Multigrain. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim di Pandang Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Berasal dari keluarga bangsawan, Tan Malaka lahir dari pasangan Rasat Caniago dan Sinah Sinabur. Menempuh pendidikan di Sekolah Hindia Belanda di Bukit Tinggi, Tan Malaka dikenal sebagai murid yang cerdas. Pada masa remaja, ketika berusia 16 tahun, Tan Malaka melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Di negeri kincir angin itulah, Tan Malaka sudah berkenalan dengan politik dan sosialisme. Setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di Belanda, dia kemudian kembali ke Indonesia menjadi guru di sebuah perkebunan di Delhi, Sumatera Utara. Ketimpangan pendidikan yang dialami buruh perkebunan menjadikan Tan Malaka muda tergerak untuk mendirikan sekolah rakyat. Sepak terjangnya menyatukan gerakan komunis dengan Islam untuk melawan imperialisme Belanda, membuat pemerintah kolonial gerah. 13 Februari 1922, untuk pertama kalinya Tan Malaka ditangkap Belanda. Pada tahun yang sama pula, dia dibuang ke Belanda. Dalam masa pengembaraan itu, Tan Malaka pernah menjadi calon anggota parlemen di Partai Komunis Belanda dan ditunjuk sebagai wakil komunis internasional untuk Asia Timur. Tan Malaka adalah orang pertama yang menyebut kata Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Buku-bukunya menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas dieksekusi di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur. Pada 1963, namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional. Waktu itu saya mahasiswa dalam bidang sejarah di Universitas Amsterdam dan saya tertarik kepada sejarah Indonesia, khususnya perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Sosok Tan Malaka tentunya adalah seorang yang sangat pintar, cerdas. Dan pada waktu bersekolah di Port Dekok atau di sekolah quick school Bukit Tinggi, nilainya tidak ada yang 9. Semuanya 10. Semuanya sempurna nilainya? Semuanya sempurna. Saya membaca di beberapa tulisan, bahkan sejak umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Betul. Jadi memang orang Minangkabau hidupnya sejak kecil itu tidak lagi di rumah, tidak lagi dengan ibu. Tapi dengan dia hidup di surau namanya, atau langgar dan mengaji. Dan diajarkan bersilat juga. Jadi dia juga mengerti persilatan. Tan Malaka bisa kita sebut bukan hanya guru sekolah, tapi guru kehidupan. Belum ada manusia pejuang kemerdekaan Indonesia yang begitu ikhlas berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka tanpa mengejar imbalan materi atau posisi. Tujuan saya adalah bagaimana bangsa Indonesia ini cerdas dan kita merdeka 100%. Selalu dikatakan 100% merdeka, merdeka 100%. Itu kutipan terpenting dari perjuangan politik Tan Malaka. Tan Malaka disebut komunisme ya, itu bagi saya pribadi. Kan catatan yang kami buat di Tan Malaka Institut, itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuan Tan Malaka adalah Republik Indonesia merdeka 100%. Kalau kita bicara komunisme, Soekarno juga belajar Marx, Lenin. Hatta juga belajar Marx dan Lenin. Jadi kita susah mengatakan apakah Soekarno komunis? Tidak. Apakah Hatta komunis? Juga tidak. Tan Malaka juga mempelajari. Marx, Lenin, bahkan dia pelajari. Jadi tokoh-tokoh internasional lainnya dia baca buku-buku itu. Jadi beliau ini selalu dikaming hitamkan oleh komunis internasional dan kemudian beliau dipecat dan diburu sampai seorang musuh mengatakan, saya akan gantung itu Tan Malaka kalau saya ketemu. Jadi di mana Tan Malaka PKI-nya kalau kita bicara PKI-nya di ini? Selalu waktu itu, saya hidup sebagai seorang babatana. Saya harus, saya tidak bisa mundur untuk umum, tapi saya harus menyembunyikan terus menerus. Saya menulis beberapa blosier dan yang pertama adalah menutup Republik Indonesia. Dan ini menarik karena dalam judulnya untuk yang pertama kali Republik dan Indonesia di sambung. Dan memang untuk salah satu pengertian baru. Dan karena Tan Malaka yang orang yang pertama yang pakai perkataan itu, ia juga disebut Bapak Republik Indonesia. Pada tahun 25, Tan Malaka sudah meluarkan brosur, meluarkan buku tipis tentang menuju Republik. Dan di sana dia sudah memilih kata Republik gitu. Yang belum terbayangkan mungkin oleh sebagian pendiri negara kita gitu. Yang kedua, ini bukunya. Yang sekarang sudah jadi buku, Nardo Republik Indonesia. Bukunya itu ditulis dalam bahasa Belanda mula-mula dan kemudian itu diterjemahkan setelah Indonesia Merdeka. Ini di tahun 1925. Iya, masih di dalam bahasa Belanda. Sebelum Bung Hatta menulis soal Indonesia Merdeka, sebelum Bung Karno menulis juga. Jadi yang pertama kali justru menulis Republik Indonesia itu Tan Malaka. Iya, dan dia menjadi inspirasi bagi para founding fathers kita yang lain. Tan Malaka ini adalah seorang revolusioner yang kesepian gitu menurut saya kalau bisa menggambarkan ideologi, pandangan, dan perjuangannya gitu. Dan dia adalah pahlawan yang nasional yang dilupakan, dicoret sepanjang Orde Baru gitu. Jadi saya berpendapat di sini sebaiknya setelah era reformasi ini kembali dilakukan menurut saya, rehabilitasi Tan Malaka. Pak Tan itu mengajarkan kepada pengikutnya atau yang mengikuti garis cara pemikiran dia adalah perjuangan itu tidak bisa seketika. Dan harus terus menerus diperjuangkan. Jadi itu yang kemudian oleh ayah saya dan teman-temannya diperjuangkan terus. Bagaimanapun Tan Malaka adalah orang yang mempunyai tradisi Minangkabau yang kuat, kemudian dia juga seorang muslim yang taat gitu ya. Kemudian dia juga seorang filosof, banyaklah saya kira Pak Hariputze termasuk menggambarkan itu ada sekitar 14 karakter dari Tan Malaka. Namun kesalahpahaman itu juga menurut saya bisa dipahami, bisa dimaklumi. Karena memang kadang-kadang sejarah kita itu tidak terbuka secara luas gitu. Bahkan penghargaan terhadap Tan Malaka pun sangat kecil, sangat sedikit. Jadi nama Tan Malaka disalahpahami itu dari dulu sebenarnya. Dari awal, dari tahun 20-an, tahun 30-an ya dia memang tokoh yang boleh dibilang kontroversial, sering disalahpahami. Tetapi jasanya luar biasa karena pemikiran-pemikirannya besar dan visioner. Saya bisa memahami itu. Oleh karena itu menurut saya sosialisasi dan tayangan seperti ini justru ikut meluruskan sejarah. Dipersembahkan oleh